Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membagikan tentang informasi jenis-jenis sholat sunnah yang setiap hari biasanya kita kerjakan padahal pun yang biasa dikerjakan setiap hari maupun dalam keadaan keadaan tertentu yang pertama yaitu sholat rawatib sholat rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat parduh yaitu baik kobliya maupun bakdiyah sebelum ataupun sudah sholat yang kedua yaitu sholat tahajud sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada kurun waktu setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh waktu utama melaksanakannya ialah pada sepertiga malam yang ketiga yaitu sholat istihkoro adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada saat kita menemui kebingung kebimbangan menentukan pilihan yang keempat sholat duha adalah sholat yang dikerjakan di waktu duha yaitu ketika matahari mulai naik 7 hasta sejak terbitnya atau sekitar pukul 7 pagi hingga waktu sholat zuhur kelima sholat hajat adalah sholat sunnah yang dikerjakan saat seorang muslim hendak memohon kepada Allah untuk mengwujudkan suatu hajat atau keinginan keenam sholat taubat iya adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebagai bentuk penyesalan seorang muslim setelah melakukan tindakan maksiat atau tersadar akan dosa-dosanya ketujuh sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan membaca bacaan tasbih sebanyak 300 kali bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah wallahu akbar kedelapan sholat istisqoh adalah sholat sunnah yang bertujuan untuk meminta hujan sembilan sholat tahiyyatul masjid adalah sholat sunnah yang bertujuan untuk memuliakan masjid sebagai tempat ibadah sepuluh sholat gerhana sesuai dengan namanya sholat sunnah ini dikerjakan saat terjadi gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari yang terakhir yaitu sholat witir adalah sholat yang dikerjakan malam hari sesudah sholat isya' dan sebelum waktu sholat subuh terima kasih telah menyaksikan video ini terima kasih telah menonton